Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dijauhkan dari bermacam-macam penyakit ataupun parasit. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah film super duper seram yang disutradarai oleh James Wan. Seperti yang kita tahu James Wan kalau buat film bergenre horor Tyler itu tidak kaleng-kaleng. Jadi kita akan membahas filmnya yang berjudul Malignan. Film ini sendiri tayang pada 30 Oktober 2021 di Indonesia. Film Malignan menceritakan kepada seorang wanita yang dilumpuhkan oleh penglihatan mengejutkan tentang pembunuhan yang mengerikan. Dan siksaannya semakin memburu ketika dia menyadari bahwa mimpi-mimpi ini sebenarnya adalah kenyataan yang menakutkan. Tentu itu adalah hal yang janggal bukan? Jadi wanita ini terlahir kembar siam namun bukan kembar siam seperti umumnya. Yang dimana dia harus berbagi pikiran dengan saudara kandungnya yang bermuka seperti monster. Sebut saja dia sebagai parasit. Daripada kebanyakan spoiler di awal, mending langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 1993, tepatnya di rumah sakit riset Simeon, seorang dokter ahli bedah membuat sebuah rekaman video yang menjelaskan bahwa Gabriel semakin kuat dan berbahaya. Gabriel ini adalah nama dari kembar siam disebut parasit yang bersemayam dari seorang wanita yang bernama Emily. Namun di tengah pertengahan video dokter Wiper, seorang penjaga rumah sakit memberitahunya kalau Gabriel mengamuk lagi. Di tengah kepanikan dokter Wiper, dia bertanya kepada dokter Victor apa yang sebenarnya terjadi. Dokter Victor juga heran mengapa Gabriel seakan-akan bisa mengendalikan mesinnya. Di saat mereka terus berbincang, tiba-tiba dokter John terpental keluar karena si Gabriel yang mengamuk. Seorang penjaga rumah sakit langsung mengeluarkan senjata bius untuk memius Gabriel. Semuanya semakin berantakan hingga dokter Wiper langsung mengambil kembali senjata biusnya. Hampir semua yang ada di situ tewas karena ula Gabriel. Gabriel pun diikat di sebuah kursi dan akan dibedah. Tapi Gabriel mengancam ketiga dokter itu melalui isi pikirannya lewat siaran radio yang dimana dia akan membunuh mereka semua. Dan disitulah dokter Wiper mengatakan waktunya untuk memotong kanker. Kita menutupkan kanker. Segala upaya telah dilakukan semua dokter. Hingga dokter Wiper menutup kepala bagian belakang Emily agar Gabriel tidak bisa keluar untuk berbuat kacau. Dirasa semuanya aman, Emily ini diadopsi oleh orang lain dan mengganti namanya dengan nama Madison. Ibu angkatnya juga sedang mengandung dan Madison selalu dapat bisikan dari Gabriel untuk membunuh kandungan yang ada di janin ibu angkatnya. Namun hal itu masih bisa ia kendalikan. Bertahun-tahun telah berlalu. Maddy yang dulu masih kecil sekarang sudah dewasa. Bahkan dia sudah bersuami dan sedang mengandung anak dari sang suami. Maddy ingin beristirahat karena katanya bayinya itu merepotkan. Suaminya yang dengar itu langsung kesal karena dia teringat tentang kandungan sebelumnya yang beberapa kali keguguran. Karena hal seperti itu, Maddy didorong hingga kepala bagian belakangnya terbentur. Sang suami merasa bersalah dan langsung mengambil sesuatu untuk mengobatinya. Tapi Maddy langsung mengunci pintunya dan ternyata kepala bagian belakangnya berdarah. Dan disinilah awal mula petaka itu akan terjadi. Pada malam hari, Maddy tertidur dan suaminya tidur di luar. Namun sang suami terbangun karena ada yang menyalakan blender di malam hari. Dia mengeceknya ke sumber suara namun tidak ada siapapun. Kulkas terbuka dengan sendirinya dan di tempat lain sebuah televisi menyala dan ada orang misterius yang melihat tipi tersebut. Di saat orang tadi menghilang, tiba-tiba... Maddy terbangun dengan kondisi kepalanya berdarah. Maddy mencari suaminya untuk mengecek apa yang terjadi. Dia kaget melihat mayat suaminya yang mati secara tragis. Ternyata itu adalah Gabriel yang terbangun karena bagian kepala Maddy tadi terbentur. Maddy dikejar-kejar oleh Gabriel dan berusaha menghindarinya. Dan pada akhirnya, Maddy pingsan karena serangan dari Gabriel. Polisi berdatangan karena dapat laporan dari salah satu tetangganya Maddy kalau di rumah Maddy selalu ada yang teriak-teriak. Mereka mengira ada perampok yang membobol paksa rumahnya. Di sini ada Kekoa, seorang detektif, dan Winnie pencari barang bukti. Winnie mengatakan kalau kematian saat ini tidak lajim. Dan ternyata tidak ada tanda-tanda orang masuk secara paksa di rumah tersebut. Di sisi lain, Maddy sudah berada di rumah sakit dengan ditemani adik tirinya bernama Sidney. Maddy bertanya di mana suaminya dan bayinya. Namun keduanya tidak bisa diselamatkan karena kejadian semalam. Hari-hari berlalu dan datang Kekoa untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Namun Sidney juga datang dan akhirnya Kekoa menanyakan beberapa pertanyaan itu kepada Sidney. Kekoa menanyakan tentang kandungan Maddy yang tiga kali keguguran. Namun di situ juga Sidney tidak mengetahui soal itu. Dirasa sudah cukup, Kekoa pergi dengan memberikan kontaknya. Kekoa pergi ke tempat autopsi mayat dari suami Maddy. Namun rekannya tidak mendapatkan informasi dari autopsi itu. Dua minggu kemudian di saat Maddy sudah mulai membaik, dirinya pulang ke rumah yang sama diantarkan oleh Sidney. Sidney masih merasa khawatir tentang kakaknya itu. Namun karena Maddy tidak ingin rumahnya juga diambil alih oleh makhluk misterius, dia akan berusaha mempertahankan rumahnya. Nah, di saat malam hari ini, suasana di rumah Maddy sangatlah menyeramkan. Maddy baru saja selesai mandi dan sudah diperlihatkan dengan listrik di luar rumah mati dan hidup kembali. Seketika, lampu yang ada di rumahnya berkedip seperti akan ada makhluk itu datang. Dengan tergesa-gesa, Maddy langsung menutup akses masuk pintu rumahnya. Pada esok harinya, Maddy mengunci semua pintunya dengan bor. Tidak lama kemudian, Sidney datang dan ternyata pintunya tidak bisa dibuka. Sidney masuk lewat jendela dan menemui kakaknya. Sidney datang untuk membawakan titipan makanan dari ibunya untuk dirinya. Maddy memberitahunya kalau dia diadopsi oleh ibunya Sidney. Jadi mereka berdua tidak memiliki hubungan darah. Kata ibunya Sidney, ibu kandungnya telah lama meninggal. Di sisi lain, tepatnya di sebuah tur sejarah, ada wanita yang menjelaskan tentang sejarah terowongan itu kepada semua pengunjung. Singkatnya, tempat itu akan ditutup karena sudah jamnya untuk tutup. Ketika wanita itu akan pergi dan mematikan lampu, terdengar suara di ujung lorong yang gelap gulita. Awalnya dia ingin mengecek karena penasaran. Namun karena suaranya semakin menjadi, dia akan segera menghidupkan kembali lampunya. Di saat wanita itu tersadar, dia sudah berada di sebuah loteng. Di situ ada Gabriel yang memakai pakaian dan menyalurkan isi pikirannya lewat radio. Gabriel akan membunuhnya setelah dia membunuh semua dokter yang dulu pernah membuatnya tertidur selama bertahun-tahun. Dokter yang pertama adalah dokter Wyver. Dia menghubunginya dengan mengatakan kata-kata yang pernah dokter Wyver katakan. Dokter Wyver ini adalah dokter yang unggul dalam pembedahan dan mendapatkan penghargaan berbentuk piala. Dokter Wyver mencari data pasien yang pernah dulu ia mengatakan hal seperti Gabriel katakan tadi. Dan ternyata dokter Wyver menemukan salah satu foto. Pada malam hari, media akan mencuci pakaiannya. Dan seperti biasa, lampu di situ berkedip terus. Maddy memasukkan pakaiannya ke mesin cuci dan hal mengejutkan ada dokter Wyver di balik kaca mesin cuci itu. Dokter Wyver menanyakan mengapa dia berada di rumahnya. Dan Maddy yang tadi berada di rumahnya malah balik bertanya hal yang sama. Seketika tubuh Maddy tidak bisa digerakkan dan Gabriel keluar untuk membunuh dokter Wyver. Hal yang aneh membuat Maddy bingung yang dimana dia seperti pindah dimensi dan melihat Gabriel membunuh dokter Wyver. Gabriel mengambil piala dokter Wyver untuk membunuh sang dokter. Di saat tersadar, Maddy sudah berada di rumahnya kembali. Kondisinya semakin menjadi yang dimana kepala bagian belakangnya berdarah kembali. Kekoa dan rekannya melihat Winnie mengambil barang bukti kalau dokter Wyver dibunuh oleh sebuah piala. Namun sebagian dari pialanya hilang. Kekoa menemukan foto Maddy saat masih kecil. Kekoa berencana untuk membaca semua buku-buku pasien yang pernah dokter Wyver bantu. Di sisi lain, sebagian piala yang hilang ternyata dibawa oleh Gabriel dan dijadikan senjata olehnya. Wanita yang Gabriel sekap berusaha untuk melepaskan ikatannya. Namun tiba-tiba, Maddy memberitahu Sidney kalau dia melihat Gabriel membunuh dokter Wyver dengan sangat sadis. Maddy sangat shock melihat itu semua. Di sisi lain, Kekoa dan rekannya masih membaca semua data pasien dokter Wyver hingga rekan Kekoa sudah menyerah untuk membaca semuanya. Di salah satu tempat dokter Victor, dia mendapatkan teror yang dimana jendelanya terbuka sendiri. Dia melihat darah di lantainya. Dokter Victor mengambil sebuah kain untuk membersihkan darah yang berserakan. Dia melihat keluar lewat jendela dan ternyata di belakangnya ada Gabriel. Tanda kematiannya semakin mendekat yang dimana dia akan tidur untuk selamanya. Dan tiba-tiba, Maddy tidur di sebelah dokter Victor dan berteriak. Namun teriakannya itu tidak dia dengar. Dan saatnya, Maddy melihat pembunuhan yang dilakukan oleh Gabriel di depan matanya lagi. Sidney datang dan menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Maddy menjelaskan kembali apa yang sebenarnya terjadi. Dan katanya, dia melihat wajahnya untuk pertama kali. Maddy mengatakan kalau dia membunuh lagi. Singkatnya, Maddy dan Sidney melaporkan kejadian yang Maddy lihat. Sidney menjelaskan kembali apa yang Maddy sampaikan. Yang dimana ada pembunuhan di salah satu tempat dan pelakunya makhluk yang sama. Awalnya, Kekoa dan rekannya tidak percaya tentang penglihatan yang Maddy rasakan. Tapi Sidney akan membuktikan kalau Maddy itu benar. Dengan perjanjian, jika Maddy salah, dia harus dibawa ke rumah sakit jiwa dan bisa membergol Sidney. Akhirnya, mereka semua mengunjungi tempat yang Maddy maksud. Kekoa dan rekannya mencari di semua kamar apartemen. Dan hingga pada satu kamar, mereka tidak mendapatkan jawaban dari sang pemilik kamar. Namun, saat rekannya melihat yang aneh, dia langsung memanggil Kekoa. Maddy memberitahu seorang pembuat seket sewajah dan memang benar ternyata wajahnya mirip seperti apa yang ada di pikiran Maddy. Maddy ingin ke toilet untuk mencuci muka di sana. Lampu listrik seperti biasa berkedip sendiri. Maddy menerima telepon dari nomor tak dikenal. Dan ternyata itu adalah Gabriel. Dia memberitahu semuanya kepada Maddy kalau dia adalah Emily. Dan katanya dia akan membunuh orang yang mengganggu ataupun terlibat dalam urusannya satu per satu. Maddy mengajak Sidney pulang untuk menemui seseorang. Dan Kekoa baru saja sadar kalau Maddy itu adalah pasiennya Dr. Wyver. Singkatnya, setelah Maddy ingat kepada Gabriel, dia berniat untuk menemui ibu angkatnya. Maddy bertanya kepada ibu angkatnya tentang masa-masa saat Maddy diadopsi. Maddy bertanya kepadanya tentang saudaranya. Tapi ibu angkatnya bilang kalau Maddy tidak memiliki saudara kandung. Nah, disitulah Maddy bertanya soal Gabriel. Karena memang ibu angkatnya tahu tentang Gabriel. Dia pun langsung menunjukkan sebuah video yang dimana Maddy sedang berulang tahun. Disitu Maddy selalu mengobrol dengan Gabriel. Sampai ibunya bingung dia mengobrol dengan siapa. Maddy kaget mendengar kata Gabriel di waktu kecilnya. Maddy juga sering bicara dengan Gabriel yang menyuruh Maddy untuk membunuh bayi yang ada di ibu angkatnya, yaitu Sidney. Disisi lain, Kekoa selalu mencari info-info data dari Dr. Wyver. Hingga dia menemukan beberapa place dish yang isinya Emily May. Ternyata video itu adalah Dr. Wyver yang sedang menjelaskan tentang penyakit yang diderita Maddy. Dr. Wyver memiliki rekan yang dimana rekannya yaitu Dr. John dan juga Dr. Victor. Karena teringat dengan pembunuhan dua dokter lainnya, Kekoa inisiatif untuk mencari tahu Dr. John yang masih hidup. Di sisi lain, Maddy sedang sikat digi sambil bercermin. Dan ternyata, di cerminnya ada Dr. John. Tempatnya pun berpindah dimensi kembali yang dimana Maddy dibawa ke tempat Dr. John berada. Gabriel mengeluarkan senjata buatannya untuk membunuh Dr. John. Di luar, Kekoa datang untuk keamanan Dr. John. Kekoa mencari di segala penjuru tempatnya Dr. John. Dan ternyata, Kekoa terlambat yang dimana Gabriel telah membunuh Dr. John. Maddy tidak terlihat oleh Kekoa dan memberitahunya kalau Gabriel masih di sekitarnya. Dan tiba-tiba, pada akhirnya Gabriel kabur dan terus dikejar oleh Kekoa kemanapun dia pergi. Di tempat yang sepi dan juga menyeramkan, pelarian itu berhenti. Gabriel melanjutkan pertarungannya dengan secara sembunyi-sembunyi. Dan akhirnya Gabriel lari terbirit-birit. Kesokan harinya, Kekoa menemui Maddy kembali untuk dimintai keterangan. Kekoa berpikir semua korban Gabriel adalah dokter yang terlibat membantu Maddy saat kecil dulu. Maddy tidak ingat apa-apa setelah ibu angkatnya mengadopsinya. Kekoa membawa seorang hipnoterapis yang bisa membuka ingatan yang terpendam. Karena Maddy bersedia, akhirnya dia akan dibawa ke sebuah ingatan yang dia tidak ingat. Di sebuah ingatannya, dia dibawa ke suatu masa yang dimana dia masih kecil. Katanya, Gabriel selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Maddy merusak kue ibu angkatnya yang katanya itulah Gabriel. Maddy selalu disalah-salahkan karena ulah Gabriel. Dan di waktu Gabriel bicara lewat telepon, dia menyuruh memotong kue tadi untuk ibu angkatnya yang dimana hal itu adalah tindakan positif. Namun di saat dia akan memotong kuenya, dimensi berpindah dan dia memegang pisau di atas perut ibu angkatnya. Untung saja itu masih disadari dan kandungan ibunya masih bisa diselamatkan. Seketika Maddy berteriak dan kembali ke masanya yang sudah dewasa, dia berteriak sekeras-kerasnya orang yang berteriak. Hingga seorang hipnoterapis mengambalikannya dari masa lalu ke masa yang sekarang. Ingatan Maddy akhirnya kembali yang dimana dia ingat bahwa Gabriel ingin menyakiti bayinya yang dimana itu adalah Sidney. Dan yang membunuh semua dokter adalah Gabriel-nya Maddy. Yang artinya teman hayalannya yang telah membunuh selama ini. Di sebuah loteng, wanita yang disekap Gabriel berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan tali yang ada di tubuhnya. Namun setelah terlepas, tiba-tiba... Dia terjatuh dari atas loteng ke tempat yang dimana ada Maddy dan lainnya. Kepolisian menyegel rumah Maddy untuk mencari tahu bukti-bukti yang ada di rumahnya Maddy. Mereka mengecek keadaan loteng. Dan ditemukan senjata yang dimana itu adalah senjatanya Gabriel. Rekannya Kekoa berkata itu adalah ulahnya Maddy. Karena tidak mungkin teman hayalannya bisa merombak piala menjadi senjata. Maddy diinterogasi untuk dimintai keterangan mengapa ada mantel sarung tangan dan juga senjata di sebuah lotengnya. Maddy mengatakan itu adalah ulahnya Gabriel. Rekan Kekoa tidak percaya cerita-cerita hantu itu. Maddy selalu di pojokan hingga dia berteriak dan membuat lampu-lampu di situ pecah. Tiba-tiba, HP milik Kekoa berbunyi yang kata Maddy itu adalah Gabriel ingin mengobrol dengannya. Kekoa menerima telepon itu dan melospek HP-nya agar semuanya dengar. Gabriel meminta barang-barangnya dikembalikan. Kekoa tidak akan mengembalikannya karena dia sudah mempitnah Maddy. Gabriel berkata, katanya dia sudah lama bersarang di rumahnya Maddy tanpa sepengetahuannya. Gabriel menjelaskan kalau dia adalah iblis yang tercipta dari imajinasi yang dibuat Maddy. Dan Maddy juga menyebut Gabriel sebagai... Di sisi lain, Sidney diberi kontak di rumah sakit Simeon yang dulunya itu adalah tempat Maddy dirawat. Sidney diberitahu kalau memang dulu Maddy adalah pasiennya di rumah sakit tersebut. Dan memberitahu Sidney tempat rumah sakit Simeon berada, yang dimana tempatnya sudah lama tutup dan dibiarkan kosong. Sidney masuk ke rumah sakit itu yang keadaannya sudah tidak terurus lagi. Sidney datang ke rumah sakit Simeon karena dia ingin melihat arsip-arsip yang telah lama disimpan. Sidney menemukan data milik Emily. Dia menemukan kaset yang ada di ruang arsip itu. Singkatnya, Sidney menyetel kaset tersebut dan melihat isinya. Ternyata wanita yang ada di videonya adalah ibu kandungnya Maddy. Ternyata nih, ibu kandungnya Maddy masih hidup, yang dimana wanita saat itu jatuh dari loteng adalah ibunya Maddy. Berarti sekaligus ibunya Gabriel juga. Sidney mengganti kaset lagi yang dia bawa. Ternyata kali ini adalah video Maddy. Ternyata dokter untuk membantu Maddy telah membius Gabriel agar dia tertidur. Sementara itu, Maddy dimintai penjelasan mengapa dia mengamuk. Hal itu terjadi karena Gabriel selalu membuatnya kuat dan berbisik untuk melukai orang-orang. Dirasa percakapannya cukup, dokter itu membangunkan Gabriel kembali agar Maddy tidak mengantuk. Dokter Wafer menjelaskan kalau Gabriel adalah versi ekstrim dari terotoma atau tumor yang terdiri dari jaringan rambut, kigi, otot, dan tulang. Lebih singkatnya, Gabriel adalah kembar parasit. Yang dimana Gabriel makan dari Maddy. Ternyata selama kandungan Maddy selalu keguguran, itu diakibatkan oleh Gabriel yang memakannya. Hingga Gabriel menjadi kuat. Sidney mengganti kaset yang terakhir yang judulnya adalah Gabriel dan Emily. Dokter Wafer masih menjelaskan tentang Gabriel yang dimana mereka saling terhubung. Emily bisa melihat bagian belakang tanpa menggunakan matanya. Gabriel mengamuk karena merasa terganggu. Salah satu dokter menjelaskan kalau Gabriel dan Maddy memiliki otak yang sama. Jadi selama ini, Maddy menjalankan hidup normal adalah tipuan dari Gabriel yang sering disebut dengan penjara jiwa. Jadi selama ini, tubuh Maddy dibajak oleh Gabriel. Kemudian, Gabriel membalaskan dendamnya kepada dokter-dokter yang terkait. Di saat Maddy dioperasi, dokter Wafer telah menutup kepala bagian belakang Maddy untuk membuat Gabriel tidak bisa berbuat apa-apa. Namun saat kejadian Maddy didorong oleh suaminya, kepala bagian belakang yang terbentur membuat penutup itu retak dan membangunkan Gabriel. Di sisi lain, Maddy dijebloskan ke penjara karena masih diduga dia adalah pelakunya. Semua tahanan yang ada di situ melihat Maddy sangat sinis. Semuanya mengganggu Maddy dan Maddy selalu dibully. Maddy yang seketika kejang-kejang membuat semuanya kaget karena Maddy mengupas kulit bagian belakangnya dan Gabriel pun mengambil alih tubuh Maddy. Dan disitulah semua dibantai habis-habisan oleh Gabriel. Di sisi lain, Sidney menelpon Kekoa untuk menjelaskan semua yang Sidney tahu tentang Maddy. Namun karena itu semua tidak masuk akal, Kekoa tidak percaya. Winnie membereskan barang-barang bukti dan dia merasakan ada orang yang akan datang. Karena mendengar suara yang keras, Kekoa langsung masuk ke dalam. Sedangkan Winnie bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Semuanya telah tewas dibunuh oleh Gabriel. Dan setelah mengambil senjatanya, Gabriel langsung membantai semua orang yang tersisa. Madison masih dikurung dalam penjara pikirannya. Dan Kekoa masih berusaha melawan Gabriel. Kekoa dan rekannya akan menyelamatkan diri. Tapi karena Gabriel dulunya ahli lempar lembing, dia melemparkan kursi dengan tepat sasaran. Gabriel pergi untuk menemui ibunya. Winnie melihat Kekoa dan Reg terluka. Reg menyuruh Kekoa untuk pergi menyelamatkan ibunya Maddy. Karena bisa saja Gabriel akan membunuhnya. Sidney akan masuk ke kamar ibu kandungnya Maddy. Tiba-tiba, alat pengacu jantung sang petugas mengalami panas yang dasyat. Dan tiba-tiba... Saat Gabriel akan membunuh Sidney, Gabriel dipanggil oleh ibu kandungnya. Ibu kandungnya meminta maaf kepadanya karena telah menyerahkannya ke rumah sakit Simeon. Namun tiba-tiba, Kekoa datang dan langsung menembak Gabriel. Tembakan itu juga menembus tubuh Maddy. Sidney tahu kalau Maddy ada di sekitar situ. Dan Sidney meminta Maddy untuk sadar dan melawan pikirannya. Sidney mengingatkan kandungannya yang selalu keguguran itu. Yang diakibatkan karena Gabriel telah memakannya dan menjadikannya jadi lebih kuat. Karena hal itu, Maddy langsung geram kepada tingkah lakunya Gabriel. Dan tiba-tiba... Gabriel dibawa ke dimensi lain oleh Maddy. Maddy memberitahu Gabriel kalau dia bisa mengendalikan trik pikirannya sekarang. Yang dimana Sidney tadi itu tidak dibunuh. Gabriel langsung tidak bisa berkutik dan mengatakan kalau dia lebih pantas menggunakan tubuh Maddy. Namun karena Maddy akan mengambil alih semuanya, Gabriel tidak bisa berbuat apa-apa. Maddy sudah membuat tempat yang dia ciptakan untuk mengurung Gabriel selamanya. Dan pada akhirnya, Gabriel dipenjara dalam dunia yang Maddy buat. Maddy tersadar dan Gabriel menghilang dari kepala bagian belakang Maddy. Maddy akhirnya mengangkat tempat tidur yang begitu berat untuk membantu Sidney. Karena Gabriel kuat melakukan itu, Maddy percaya diri kalau dirinya juga kuat mengangkatnya. Ibu kandungnya juga masih hidup. Kemudian Maddy memuluk Sidney dan cerita pun selesai. Untuk film kali ini cukup seru dan menegangkan bukan? Oh ya jelas, jam mesuan gitu loh. Jadi pelajaran yang kita ambil dari film ini adalah... Belajarlah mengendalikan pikiran sendiri dan jangan biarkan pikiran negatif mengendalikan otak kalian. Buat kalian yang ingin menambahkan poin penting dari film ini bisa kalian komen. Baiklah, untuk mengakhiri videonya bisa kalian subscribe channel ini. Dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa tahu update-an alur film horor Taylor yang akan tayang di channel Amin The Movie. Selamat beraktifitas dan jangan lupa jaga kesehatannya. Terima kasih telah menonton!